Indahnya saat yang teru maha dan tata Bapakku Kunaikan bapak padanya sehingga hatiku lega Di waktu bimbangan gantar jiwaku aman dan segar Berbebas dari saat teru di dalam saat yang teru Indahnya saat yang teru dengan bahagia perlu Betapa rindu hatiku kepada saat doaku Bersama orang yang kurus Ku cari wajah penebus Dengan gembira dan tegu Ku nanti saat yang teru Indahnya saat yang teru dengan bahagia perlu Kepada yang maha benar yang bersedia mendengar Sejak ku lihat wajahnya Ku yakin pada firmanya Dan menyerahkan bimbangku Di dalam saat yang teru dengan bahagia perlu Selamat pagi Bapak Ibu sekalian selamat berjumpa kembali dalam doa pagi online Kita bersyukur hari ini Tuhan senantiasa menyertai kita dalam kesehatan Sedara kita akan bersama-sama menaikkan doa kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari sedara kita berdoa Bapak dalam Tuhan Yesus Kristus kembali anak-anakmu datang untuk mendengarkan Apa yang engkau firmankan kepada kami Yang membawa kami kepada pertumbuhan iman hidup kami Kami percaya bahwa setiap hari Setiap waktu adalah waktu di mana Tuhan menyertai perjalanan hidup kami Dan merindukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan Oleh karena itu ya Tuhan kalau pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Biarlah apa yang boleh kami dengar memberkati kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Sedara firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 21-24 Yang menyatakan demikian sedara Supaya kamu juga mengetahui kabar tentang aku Maka Tikikus saudara yang terkasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan Akan memberitahukan semuanya kepada kamu Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu Yaitu supaya kamu tahu kabar tentang kami Dan supaya ia menghibur hatimu Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapak Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian Saudara Anugerah menyertai semua orang yang mengasih Tuhan kita Yesus Kristus Dengan kasih yang tidak binasa Sedara hari ini kita akan membahas satu tema Yaitu kasih yang tidak binasa Sedara menarik kalimat ini saya angkat Di dalam ayat Efesus 6 ayat 24 Yang mengatakan demikian Anugerah menyertai semua orang Yang mengasih Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa Sedara siapa yang dimaksudkan disini Dengan sosok yang memberikan kasih yang tidak binasa Apakah Tuhan Yesus Kristus Ternyata kali ini bukan Sesara Tapi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus Dengan menyatakan kasih yang tidak binasa itu Justru datang dari diri kita sebagai manusia Dari diri kita sebagai anak-anak Tuhan Sebab kalau bicara tentang kasih yang tidak binasa Tidak perlu diragukan lagi Bahwa Tuhan kita di dalam Yesus Kristus Adalah Tuhan yang mengarmiakan Kasih yang tidak dapat binasa Kasih yang kekal Hal itu sangat jelas dinyatakan dalam Yeremia pasal 31 Ayat ketiga yang mengatakan Aku mengasih engkau dengan kasih yang kekal Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu Sedara orang-orang Israel pada waktu itu Mengalami betul Bagaimana mereka dikasihi oleh Tuhan Walau mereka ada di dalam pembuangan babil Sekalipun Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan Walau mereka terjatuh di dalam dosa yang luar biasa dalam Sehingga mereka harus terbuang di babil Tapi ternyata Tuhan tetap menjaga dan melindungi Bahkan menyelamatkan hidup mereka Nah karena itulah Kita memahami betul bahwa kasih Tuhan Adalah kasih yang tidak berubah Kasih Tuhan adalah kasih yang walaupun Kita terjatuh di dalam dosa Ia tetap mengirimkan anak tunggalnya Yesus Kristus Untuk menyelamatkan kita sebagai orang-orang yang berdosa Untuk mengalami kasihnya Makanya kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 Dikatakan inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Betapa luar biasanya Alkitab firman Tuhan selalu mengungkapkan berulang-ulang kali Tentang kasih setia Tuhan Kasih yang kekal itu Yang kita hidupi dalam tarikan nafas hidup kita Walaupun berulang-ulang juga kita Dalam pikiran kita Perasaan-perasaan kita Tidak memikirkan hal-hal yang baik Baik tentang Tuhan Baik tentang sesama kita Kita mudah untuk terjebak Di dalam segala perbuatan-perbuatan yang jahat Dibandingkan berupaya dengan sungguh-sungguh Untuk melakukan apa yang Tuhan kendaki Oleh karena itu sesara Kita ingin selalu belajar Bagaimana memiliki kasih yang tidak dapat binasa Apakah betul Kita sebagai manusia yang berdosa ini Mampu bisa memiliki kasih yang tidak dapat binasa Sudara tentu kita harus menyadari Bahwa kasih manusia itu adalah kasih yang bersyarat Saya bisa mengasih kamu Kalau kamu juga mengasih saya Saya bisa mengasih kamu Kalau kamu senantiasa juga menolong Membantu Men-support kehidupan saya Nah karena itu jelas kita lihat disini Kasih manusia itu adalah kasih yang emosional Kasih yang bersifat self-centered Selama kasih yang disampaikan itu adalah kasih yang pada akhirnya Membawa dampak yang baik dalam hidupnya Maka manusia bisa mengasihi Nah kasih yang seperti itu adalah kasih Dengan keinginan-keinginan kedagingan Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16-17 dikatakan Sebab semua yang ada di dalam dunia Yaitu keinginan daging Keinginan mata Dan keangkuhan hidup Tidak berasal dari Bapak Melainkan dari dunia Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah Tetap hidup selama-lamanya Sudara Apa yang dunia sebut dengan kasih Sebenarnya hanya berupa hawa nafsu saja Apa yang dunia katakan dengan kasih itu hanya sesaat Yang bersifat hasrat Yang hanya muncul ketika kita punya keinginan Terhadap sesuatu obyek atau situasi Demi ujung-ujungnya itu memenuhi kebutuhan emosi atau self kita Kalau kita mau jujur misalnya Ketika kita mengasihi anak-anak kita Bahkan kita mau memperjuangkan Hidup mereka Dengan segala kelelahan Jari lelah kita Air mata bahkan Kita pada satu saat juga Sebagai orang tua akan mempertanyakan Kasih anak-anak kita kepada diri kita Memang betul Di dalam Alkitab diajarkan Bahwa anak-anak harus menghormati Menghargai orang tuanya Tetapi bukan berarti juga Di balik kasih yang sudah kita Lakukan kepada anak-anak kita Lalu kita memperhitungkan juga Kasih anak-anak kita kepada kita Seharusnya kasih anak-anak itu muncul Dari segala kerinduannya Kasihnya yang tulus kepada orang tuanya Bukan karena terpaksa Ataupun juga dipaksa Nah saudara karena itu tidak heran Jika obyek atau situasi Menjadi sesuatu yang tidak menarik lagi Ketika kita menyadari bahwa Kasih yang kita berikan kepada orang lain itu Tidak dibalas dengan kasih yang mereka berikan juga Kepada diri kita Karena itu jelas Kasih yang kita berikan itu Pada umumnya tidak bersifat kekal Nah demikian pula juga kita Mengasih orang lain Ketika kasih itu hanya berdasarkan model dunia Kita akan cenderung Lebih menghakimi Jika apa yang kita inginkan Atau kita harapkan dari orang lain itu Tidak tercapai Kalau orang itu tidak lagi Menyenangkan atau menguntungkan kita Maka kita cenderung merendahkan Menghindari bahkan mungkin juga Membenci orang tersebut Itulah sebabnya Walau kita masih ada di dalam dunia ini Sesuara Tentu Cara pandang kita Cara kita merasa Itu tidak boleh memakai cara-cara dunia Walau kita ada di dalam dunia Tentu saja Kita harus menghidupi Atau mengenakan Nilai-nilai Yang tidak dapat binasa Atau nilai-nilai Kerajaan Allah Bagaimana kita bisa memilikinya Sesuara Yaitu tidak lain dengan Mengalami pembaharuan Yang disebut dengan Pembaharuan budi Atau Pembaharuan pikiran Jelas di dalam Roma Pasal 12 Ayat kedua dikatakan Janganlah kamu menjadi serupa Dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh Pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Rasul Paul sangat menekankan Pembaharuan itu adalah Pembaharuan budi Budi yang dimaksudkan disini Adalah pikiran-pikiran kita Jika kita tidak mau Mengisi pikiran-pikiran kita Dengan kebenaran Dengan mengerti kehendak Allah Maka sudah pasti Saudara-saudara Kita tidak akan pernah bisa Memiliki kasih Yang tidak dapat binasa Karena pikiran-pikiran kita Adalah pikiran-pikiran Yang seringkali dikuasai Oleh keinginan dunia itu Nah itulah sebabnya Kita harus belajar terus Agar mendisiplinkan Melatih Mengupayakan pikiran Dan perasaan kita itu Seturut Dengan pikiran Kristus Di dalam Filipi 2 Ayat 5-7 Dikatakan Hendaklah kamu Dalam hidupmu Bersama Menaruh pikiran Dan perasaan Yang terdapat juga Dalam Kristus Yesus Yang walaupun Dalam rupa Allah Tidak menganggap Kesetaraan dengan Allah Itu sebagai milik Yang harus dipertahankan Melainkan Telah mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa Seorang hamba Dan menjadi sama Dengan manusia Jadi artinya Sesara Rasul Pos mengatakan Bahwa pikiran Dan perasaan Yang Senantiasa 24 jam Itu aktif Bekerja Itu tidak boleh kita Biarkan Liar Ya Seakan-akan ya sudah dari sononya Pikiran dan perasaan kita Betul Tetapi Kita yang mengenal Nilai-nilai Surgawi Nilai-nilai Kerajaan Allah Nilai-nilai yang Tidak dapat binasa Kita diberikan hikmat Oleh Tuhan Justru memakai Pikiran-pikiran Yang kita punya itu Dengan menyelaraskan Pikiran-pikiran Kristus Karena apa? Karena sekali lagi Kalau kita memakai Kasih Dalam kasih Kristus Maka kasih kita itu Tidak berdasarkan Emosi Atau mood Ketika kita Senang dengan seseorang Karena mungkin Orang itu cocok Dengan kita Orang itu Rasanya seringkali Mendengarkan kita Orang itu Membantu kita Wah mood kita Pasti akan Senang gitu ya Nyaman Dengan orang itu Tapi ketika Orang itu Berbalik 180 derajat Maka kita pun Juga akan Berubah Nah Inilah Nilai-nilai Duniawi Yang selalu Mensetarakan Apa yang Orang lain Lakukan terhadap kita Maka kita Mau melakukan Juga yang terbaik Namun Inilah yang Diajarkan oleh Yesus Kepada kita Bahwa Kasih yang kita Harus miliki Itu adalah Kasih yang Tidak dapat Binasa Dan Kasih itu Hanya bisa terjadi Ketika kita Senantiasa Meminta Pertolongan Roh Kudus Agar Roh Kudus Berkarya terus Dalam diri kita Membentuk Cara kita Berpikir Cara kita Merasa Sehingga Apa yang kita Lakukan di dalam Dunia ini Bukan hanya Untuk memenuhi Keinginan-keinginan Kedagingan kita Tetapi Belajar terus-menerus Menghidupi Nilai-nilai Kerajaan Allah Dalam relasi kita Dengan siapapun Juga Ketika kita Berjumpa Dengan orang-orang Yang kita sukai Atau dengan Orang-orang yang Tidak kita sukai Dengan orang-orang Yang menyenangkan kita Atau tidak Menyenangkan kita Mari Sesera Kita mau bertumbuh Bukan hanya Dengan Makanan dalam arti Susu Tapi juga Makanan keras Yang tidak Menyenangkan kita Tetapi Di balik itu Sebenarnya Tuhan sedang Membentuk kita Menjadi sosok-sosok Orang-orang Yang benar-benar Dibentuk oleh Tuhan Sedemikian rupa Menjadi serupa Dengan Kristus Tuhan Memberkati kita Semua Amin Sudara mari kita Merendahkan diri kita Di hadapan Tuhan Kita bersatu Dalam doa Kita berdoa Tuhan terima kasih Kalau pada pagi hari ini Firman Tuhan Kembali mengingatkan Kepada kami Tentang kasih Yang tidak binasa Kasih kekal Yang kau sudah Nyatakan Di dalam hidup kami Namun demikian Sebagai anak-anak Tuhan Dalam segala Keterbatasannya Sebagaimana yang Diajarkan oleh Rasul Paulus Kami juga ingin Menyatakan itu Dalam kehidupan kami Sebagai anak-anak Tuhan Bukan dengan Kekuatan kami Tapi dengan Pertolongan roh kudus Mampukan kami Tuhan Mengasih engkau Dengan kesungguhan Hati kami Di tengah-tengah Berbagai macam Pergumulan hidup Kami Menghadapi Situasi dunia ini Menghadapi Segala tantangan-tantangan Kehidupan sehari-hari Kami juga berdoa Ya Tuhan Dalam relasi kami Hubungan kami Dengan orang-orang Yang terdekat Dengan kami Atau orang-orang Yang jauh dari kami Kami tetap bisa Menjadi sosok-sosok orang Yang betul-betul Mengenakan Menghidupi Nilai-nilai Kerajaan Allah Sehingga orang Bisa melihat Ada harapan Ada hal-hal baik Yang diupayakan Di dalam dunia ini Dunia memang Tenggelam Dengan segala kejahatannya Tetapi kami Sebagai manusia-manusia Kristus Adalah manusia Yang terus berupaya Berpengharapan Melakukan Pembaruan-pembaruan Sehingga Kehadiran kami Nyata Dirasakan Oleh banyak orang Tuhan hari ini Juga kami ingin Berdoa Untuk sesama kami Yang bergumur Dalam sakit-penyakit Mereka Baik yang di rumah sakit Baik yang rawat jalan Di rumah masing-masing Beri mereka Pengharapan Beri mereka Kesembuhan Bagi mereka Yang berduka cita Tuhan beri penghiburan Kekal kepada mereka Sehingga Rasa kehilangan Rasa kesepian Tidak Menenggelamkan mereka Menjadi jauh Dari Tuhan Ataupun jauh Dari sesama Tapi mereka Mau bangkit Untuk boleh melihat Bahwa masa depan Tetap ada Di dalam Tuhan Berkati anak-anak kami Berkati anak-anak kami Dari Seorang anak yang ada Di dalam kandungan Seorang ibu Sampai yang sudah Dewasa Bahkan yang sudah Berkeluarga Tuhan berkati mereka Satu persatu Untuk kehidupannya Untuk masa depannya Supaya anak-anak kami Juga Sungguh-sungguh Mengenal Tuhan Sungguh-sungguh Menjalankan Kehendak Tuhan Atau perintah Tuhan Dalam hidup mereka Dalam membangun Kehidupan keluarga Mereka masing-masing Berkati juga Anak-anak kami Yang sedang studi Supaya studi mereka Juga berhasil Supaya mereka juga Membanggakan orang tua Supaya Segala talenta Karunia Kepandayan Itu yang Tuhan Karuniakan Bisa menjadi berkat Bagi sesama kami Kami juga berdoa Ya Tuhan Untuk gereja Tuhan Biarlah kami hidup Dalam satu Tubuh Kristus Yang saling menopang Dengan segala Kepelbagian Yang kami miliki Berbagai karunia Saling melengkapi Satu dengan yang lain Dan biarlah kami hidup Dalam kesehatian Satu pikir Satu tujuan Semuanya itu Untuk kemuliaan Nama Tuhan Tuhan Pada akhirnya Kami juga berdoa Untuk Indonesia Untuk segala Tantangan-tantangan Kedepan Pengalihan Kekuasaan Dari Presiden Jokowi Ke Nanti Presiden Prabowo Semuanya Boleh berjalan Dengan lancar Dan Indonesia Boleh mengalami Pembaharuan Di dalamnya Terima kasih Tuhan Atas segala hal Yang boleh kami naikkan Di dalam doa-doa kami Inilah doa yang kami naikkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan